Hai Oke kawan-kawan ini jadi ada laptop Asus X441 M jadi masalahnya ini dia mati ketika kita melakukan charging ini lampu indikator sama sekali nggak nyala ya sama sekali nggak nyala tapi ya tapi ketika soket disini ada soket keyboard ketika soket keyboardnya kita cabut Hai dia langsung nyala ya ini langsung nyala ini kemungkinan ada beberapa sebab bisa jadi masalah di seputaran soket keyboardnya di sini sekolah soket keyboard atau memang keyboardnya yang bermasalah koslet jadi kita cabut Hai Nah kita coba dulu tes pasang keyboard keyboard baru nih baru beli jadi sebelum jadi kita cek dulu Ayo kita tes pasang keyboard tata keyboard barunya oke kita coba Nyalakan Nah Masuk Berarti mungkin memang masalah Di keyboardnya Kita coba nyalakan Nah jadi masalahnya Ini kawan-kawan Jadi kalau Terjadi laptopnya mati Jadi kita cek dulu Kemarin udah saya coba Tes ganti baterai Tapi gak ngepek juga Jadi kita coba tes Melakukan pergantian Keyboard 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 hai 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 nah ya Nyalah berarti memang masalah di keyboard-nya Hai jadi kita coba melakukan pergantian keyboardnya dulu hai 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 hai